Saudara kita awali kompas Jember dengan informasi pertama, seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur ditemukan meninggal di sawah setelah olahraga. Petugas langsung melakukan penyemprotan disinfektan sebelum jasadnya dibawa ke kamar jenazah. Korban diketahui bernama Edy Sulaiman, warga Perum Jember Permai, Kelurahan dan Kecamatan Sumersari, Kabupaten Jember. Dari keterangan keluarga, Edy Sulaiman hampir setiap hari berolahraga dengan bersepeda di Jalan Persawahang, kawasan Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumersari. Namun malam hari sebelum ditemukan meninggal, korban mengeluh merasa kurang sehat. Tahunya sudah tahu gitu. Di hubungi siapa? Ya. Di hubungi siapa? Di hubungi anak kandang, Alvan. Nama Alvan. Langsung saya ke sini. Dari rumah langsung saya ke sini. Sudah, kata orang sudah lepah gitu. Posisinya gimana? Ya, posisinya gitu. Denggurap ya? Iya, denggurap. Polisi yang datang bersama tim medis puskesma setempat langsung memasang garis polisi dan melarang warga mendekat. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda bekas luka maupun penganiayaan. Petugas kemudian melakukan penyemprotan cairan disinfektan sebelum membawa jasad korban ke rumah sakit. Dilakukan penyemprotan apapun alasannya untuk menjaga hal yang tidak diinginkan berkait hisu-hisu yang sudah beredar. Habis dilakukan penyemprotan, dilakukan siti jari dan mayat dibawa ke rumah sakit dokter Subandi. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda hasil kejahatan. Memang benar-benar meninggal apa adanya. Saat ini jenazah korban dibawa ke instalasi kamar mayat rumah sakit dokter Subandi Jember untuk pemeriksaan lanjutan oleh tim medis.